Intro Solat Idul Ada 2023 PC Bupati Ikram Sanghaji didaulat menjadi putra TP Leo Bupati Ikram Sanghaji menggelar Solat Idul Ada 2023 di lapangan gelanggang TP Leo Batu II Kejambatan Petani Utara pada Kamis 29 Juni 2023 Sehari sebelum pelaksanaan Solat Idul Ada kedatangan orang nomor 1 di Kabupaten Halmayera Tengah tersebut bersama Ketua TPP KKH Teng Nyonyaraliya Ikram Sanghaji disambut secara adat oleh masyarakat desa TP Leo Kejambatan Petani Utara Ikram Sanghaji didaulat menjadi putra TP Leo karena ia dinilai layak memangku gelar adat istimewa tersebut Sebagai mana yang disaksikan oleh Bapak Bupati dan Ibu di depan Ibu-ibu ini adalah ritual adat oleh desa TP Leo untuk mengungkuhkan Bapak sebagai putra TP Leo Bapak Bapak Bupati dan Ibu agar memperlaksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sementara dalam proses adat atau ritual yang dilaksanakan oleh adat desa TP Leo Terima kasih telah menonton Kedatangan Ikram Sanghaji bersama istri Didampingi Kapolus Halteng AKBP Fahidil Sikri dan Dandim 15-12 Soedah Letkol Ar Ali Akbar Serta beberapa pimpinan OPD jejaran PM Kap Halteng Mereka disambut meriah para warga Saya tidak pernah menyangka Karena yang saya pikir Saya tidak pernah tahu ada pengukuhan Dengan syukur-syukur Dengan syukur-syukur Alhamdulillah Saya dan ministri bersama keluarga Mengucapkan terima kasih Pada seluruh masyarakat TP Leo Yang telah memperjelakan dan mengangkat kami Terpantau media Solat Idul adalah 1444 Hijriah Yang digelar berlangsung hikmat Ratusan masyarakat Berbondong-bondong mendatangi lapangan TP Leo Batu II Untuk melaksanakan solat id Bersama orang nomor satu di Halteng tersebut Dalam momen Oidul Ada tersebut Bupati mengajak seluruh pihak Untuk menjadikan hari raya Idul Ada Sebagai momentum mempererah silaturahni Dan meningkatkan kepedulian kepada sesama Serta semangat untuk memberikan kontribusi terbaik Dan bahu-membahu dalam menukseskan pembangunan daerah Usai melaksanakan solat berjamaah Ikram Sang Haji melakukan sumiting Bersama 20 tenaga kerja Halmahera Tengah Yang melakukan studi banding di Cina Tampak para nakes begitu bahagia ketika berbicara Dengan PJ Bupati Sang Idola Pasalnya, berkat kepiawa yang Ikram Sang Haji Membangun jejaring bersama PT Iwib Kedua pelunakas tersebut bisa menginjakan kaki secara gratis Di negeri Tirai Bambu tersebut Usai menyapa para nakes di Cina Bupati kemudian melanjutkan sumiting Bersama para jamang haji Halmahera Tengah Yang sementara menjalankan ibadah haji di Arab Saudi Sementara, Kepala Desa TP Leo Batu II Soleyman Karim Kepada MMCTV mengaturkan terima kasih kepada PJ Bupati Ikram Sang Haji Bersama istri yang telah mengakukan solat id berjamaah dengan warganya Kami merasa bangga dan kami sangat berterima kasih kepada Bupati Almara Tengah Pak Ikram Malan Sang Haji Sudah menempatkan diri untuk solat id berjamaah dengan masyarakat patan itara Wabil khusus masyarakat TP Leo Batu II Kami sangat berikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Bupati Almara Tengah Dan seluruh palau PD di Kabupaten Almara Tengah Beliau juga kami jemput dengan adat dan tradisi yang ada di Yang telah kami sudah mendara daging ini sejak para leluhur kami Beliau juga kami obatkan sebagai putera TP Leo Jadi kami berharap agar Pak Bupati lebih khusus lagi Memperhatikan wilayah patan utara dan lebih khusus wilayah TP Leo Batu II Dari TP Leo, Kecamatan Petani Utara, Kabupaten Almara Tengah, Provinsi Malkutara MMCTV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!